Intro Di Ngancuk, Jawa Timur, kepalanya ditemukan sebuah benda bersejarah oleh warga. Kali ini benda bersejarah dengan berbagai jenis tersebut ditemukan warga di tengah hutan jati, wilayah desa Salam Rojo, Kecamatan Berbek. Di antaranya perubah pecahan gerabah, keramik, peralatan pasembahayangan agama Hindu, Gucci, dan lain-lain. Jumlahnya mencapai puluhan buah. Benda-benda bersejarah tersebut kini diamankan di rumah warga desa setempat, dan hendak dijadikan koleksi sendiri sebagai pengembangan potensi desa wisata di desanya. Namun demikian, benda-benda kuno yang diperkirakan peninggilan zaman kerajaan Majapai tersebut sudah didaktarkan pada Dinas Pariwisata Pemuda Warga dan Keberdayaan Kebukatan Ngancuk. Menurut Sumani alias Kimanding, pemuda desa setempat, benda-benda kuno tersebut ditemukan tidak bersamaan. Hanya saja, lokasinya jadi satu, yaitu di bekas perkabungan kuno dekat desanya. Pertama kali, benda kuno yang ditemukan berupa sebagian peralatan persembayangan agama Buddha di dalam tanah. Ketika, benda berban dari logam itu hanya kelihatan bagian kakinya. Karena penasaran, lantas digali hingga kelihatan seluruh permukaannya. Tak jauh dari lokasi peneman pertama, Kimanding juga melihat ada benda aneh berwarna putih berban dari keramik. Ketika terus digali, ternyata sebuah guci dan di dalamnya terdapat sebuah kesancel. Menyusul, benda-benda kuno lain sudah berupa frakmen gerabat dan keramik. Jumlahnya cukup banyak. Ya, pertama, untuk saya itu malamnya itu mimpi. Betul, betul saya mimpi. Mimpi di lokasi itu, saya itu mendapat mimpi ada orang kecelakaan. Hancur semuanya. Setelah itu, impi saya itu disuruh saya datang ke sana. Pada pagi harinya, saya itu ke tempat situ sambil membawa aritlah untuk melabih warga biar saya tidak tahu mengambil barang itu-itu. Nah, setelah sampai di lokasi, saya ambil pohon singkong untuk melabih orang-orang yang ada di hutan. Setelah itu, kok saya melihat ada semacam kaki. kaki ini yang nampak duluan, cuma ini tiga ini, dong. Saya penasaran, ini apa ini? Setelah itu, saya gali. Saya gali lebih dalam, lebih dalam. Ternyata, banyak perabot-perabot, saya tidak tahu, yang seperti kayak ini tadi. Setelah itu, di dalam ini semuanya masih penuh dengan tanah. Semuanya penuh dengan tanah, saya bawa pulang. Isinya apa, Mas? Isinya tanah, dan juga ini, Pak. Ini, ini di dalam. Entah ini apa, saya tidak tahu. Di dalam, runung-runung itu penasaran, tak kira emas. Ah, tak tahunya, cuma besi kayak gini, saya tidak tahu. Hutan jati, Pak. Di area, salah satu termasuk, apa itu, bekas runung-runung Tuhan Bata-Bata, mungkin runung Tuhan Candi atau apa, saya tidak tahu. Dimanding memperkirakan, di lokasi penemuan benda-benda bersejarah tersebut masih banyak benda yang belum berhasil ditemukan. Untuk itu, bersama warga desa yang lain, berusaha untuk menggali lebih di dalam. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, melaborkan. Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, melaborkan. Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, melaborkan. Ini jaman buddha, itu kan? Indu pun juga bisa, cuman biasanya.